Selamat malam. Ini saya kira ini sudah pada lulus. Nah, Pajar. Ini saya kira sudah pada lulus. Ira Ade, Nanda Ayu. Ini ya, semuanya saya kira ikut gelombang yang kemarin. Ini sudah semua kan. Ternyata masih ada yang belum. Ini kayak Sefa Akbar. Agung. Mungkin sudah masih sibuk dengan Magang kemarin. Jadi, ini yang saya sebutkan tadi. Ini perpanjangan atau baru mengambil skripsi semester ini? Karena berdasarkan informasi. Perpanjangan, ya? Perpanjangan, Bu. Nah, kalau perpanjangan, berarti masih ada waktu lumayan panjang. Paling enggak semester yang lalu, Sudara sudah sampai ke bab tiga lah, gitu ya. Kira-kira ya. Yang enggak nutut itu waktunya kan ketika kita mengerjakan bab empat. Nah, itu misalnya ke pontal-pontal biasanya. Dan banyak kejadiannya di situ. Kalau Sudara enggak ekstra ngebut gitu dan mengejar-ngejar dosen, itu biasanya enggak selesai. Karena kita punya waktu hanya tiga bulan. Hanya tiga bulan. Jadi, tolong diperhatikan untuk yang baru. Itu waktunya hanya tiga bulan saja. Baik. Sebelum saya masuk ke, terutama untuk yang baru ya, sebelum saya masuk ke materi, saya coba share untuk jadwal dulu ya. Jadi, dengan saya share jadwal ini, saya berharap Sudara sudah bisa memperhitungkan. Ya, kapan saya sudah harus selesai. Ya, kapan saya harus selesai. Sehingga saya kalau punya niat untuk sidang semester ini, ya, Sudara, sebelum tanggal pengumpulan berkasi sudah harus selesai. Sudah harus tumpas di dosen pembimbing satu maupun dosen pembimbing dua. Gitu ya. Nah, coba saya share dulu jadwalnya. Nah, ini mohon diperhatikan. Nanti di grup skripsi, itu juga akan saya share kembali. Ya, saya akan share kembali. Ya, ini siapa nih, sambil kerja Amalia. Oke, nggak apa-apa, yang penting bisa mengikuti ya. Nah, ini jadwal skripsi untuk semester Gasal 2021. Jadi, pendaftaran, ini kalau saya sampaikan hanya sampai hari ini ya, saya berharap Sudara nggak menunggu sampai tanggal 20 ya. Jadi, pendaftaran skripsi itu sebenarnya tanggal 7 sampai tanggal 20 September. Jadi, tanggal 20 September terakhir itu Sudara sudah harus mendaftar skripsi melalui link yang sudah saya sampaikan di grup. Nanti saya tuliskan kembali di sini. Nah, untuk yang perpanjangan, tetap harus mengupload juga di link yang berbeda dengan yang baru. Sudah ada semua ya. Nah, ini untuk yang perpanjangan tolong diperhatikan, dan juga untuk yang baru tolong diperhatikan. Dan yang kedua, pengarahan skripsi itu hari ini, tanggal 11 September 2021. Kemudian Sempro, ya Sempro, nanti tanggal 28 September 2021. Nah, untuk yang perpanjangan, berarti tidak usah mengikuti Sempro kembali. Kecuali, Sudara sudah mendaftar skripsi semester kemarin, tapi belum mengikuti Sempro, dan belum melakukan pembimbingan sama sekali. Berarti wajib mengikuti Sempro. Adakah yang seperti itu? Yang perpanjangan, tapi tidak mengikuti Sempro. Jadi, hanya di KRS itu menjadwalkan skripsi, tapi tidak dilanjut. Tidak membuat proposal, tidak mendaftar. Kemudian otomatis tidak melakukan pembimbingan sama sekali. Belum dapat membimbing, gitu ya. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak yang seperti itu? Ada, Bu. Oh, Bu. Ya? Bu Madi menyampaikan, kalau di semester kemarin, saya juga... Ini Saki, Bu. Maaf. Ya, Saki. Gimana, Saki? Ya, di semester kemarin sudah... Iya, Bu. Kamu kan bimbingan saya, ya. Di semester kemarin sudah menjadwalkan skrip. Gimana, Bu? Kamu kan bimbingan saya, kan? Ya? Iya. Ya, gimana? Itu, saya sudah Sempro, tapi kan saya enggak lanjut ke bimbingan, Bu. Iya. Gimana ya itu, ya, Bu? Kalau yang sudah Sempro, berarti dan sudah belum melakukan pembimbingan, ya, enggak usah ikut lagi, tinggal melanjutkan saja. Oh, tinggal melanjutkan. Ya, Bu. Ya, jadi nilai Sempromu itu sudah ada. Nanti akan saya mintakan di Pak Agung, yang sudah ikut Sempro. Ya. Dan berarti kan perpanjangan ya ini, ya, Saki, ya. Nanti akan saya mintakan nilai Sempronya di Pak Agung. Gitu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya. Kalau yang sudah ikut Sempro, pada tanggal 28 September, tidak usah lagi ikut Sempro. Silakan lanjutkan proses pembimbingan ke dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Ya. Saya belum mendapat data dari Pak Agung maupun dari TU, siapa yang perpanjangan, siapa yang baru mendaftar semester ini. Mudah-mudahan Senin sudah akan saya dapat, sehingga nanti bisa saya jadwalkan untuk Sempro, dan juga untuk plotting dosen pembimbing. Gitu, ya. Dalam apa namanya, pendaftaran skripsi, itu kan saudara boleh ya, boleh meminta pembimbing. Ya. Mau pembimbingnya siapa? Gitu. Boleh saja. Gak apa-apa. Silahkan saudara pengennya siapa. Tapi, belum tentu nanti itu yang akan menjadi pembimbing saudara. Ya. Karena memperhatikan bahwa bisa jadi satu dosen itu banyak yang memilih. Gitu, ya. Jadi, kalau dosen yang itu sudah penuh, ya harus dirata supaya semua dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2, itu harus bebannya harus sama. Ya. Tidak boleh misalnya senang Pak Anom semua, kemudian dari 30 orang ini, 20 orang itu pilih Pak Anom semua. Ya, jangan. Kasian Pak Anomnya juga kan. Dan kasian dosen yang lain juga. Gak ada bebannya untuk membimbing nanti ya. Jadi, nanti tentu saya akan sesuaikan dengan kompetensinya. Kalau yang keuangan, ya keuangan itu mungkin lebih banyak akan dibimbing oleh Pak Ute, saya, dan Budiana, dan juga Pak Anom. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Kalau pemasaran kan biasanya banyak ya. Sehingga pemasaran bisa saja saya, Pak Ute, maupun Budiana juga membimbing di pemasaran. Nah, jadi itu gak ada masalah ya. Tapi biasanya akan difokuskan dulu ke sesuai dengan kompetensi dosennya. Yang pemasaran ya nanti ada, yang pemasaran ada Bu Ayun, ada Bu Awin, ada Pak Agung nanti ya, kemudian Bu Sri, kemudian kewirausahaan juga ada Bu Awin di situ, ada Bu Ayun, ada Bu Sri. Nah, jadi yang jelas nanti semua dosen, membannya akan sama. Kemudian pada saat SEMPRO, berarti ketika ujian SEMPRO, saudara proposalnya sudah harus siap. Proposal sudah harus siap. Nah, format proposal itu nanti akan saya sampaikan setelah ini. ya, jadi selama ini kebanyakan mahasiswa itu mengajukan proposal itu sama dengan skripsi gitu ya. Jadi proposal itu tidak sama. Coba di mute dulu yang, Anu yang belum mute, suaranya masuk. Ini siapa, teman-teman ya. Tidak ada yang sama dengan skripsi itu berbeda ya. Saki, tolong di mute dulu Saki. Iya, Bu. Ya, jadi format SEMPRO dengan format skripsi itu berbeda. Sekali lagi, format skripsi dan proposal itu berbeda. Nanti akan saya sampaikan bagaimana bentuk format proposal dan bagaimana format dari skripsi. Baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Kemudian yang harus saya catat, bahwa pengumpulan berkas skripsi, jadi sidangnya itu adalah tanggal 27 dan 28. Kalau jumlahnya sedikit bisa jadi hanya sehari. Jadi patokannya adalah tanggal 27 dan 28. Dan pengumpulan berkas skripsi, itu tanggal 20 Desember. Jadi sebelum tanggal 20, saudara sudah harus tuntas bimbingan ke dosen pemimbing 1 dan dosen pemimbing 2. Dan dosen pemimbing 1 dan dosen pemimbing 2 sudah harus memvalidasi kartu bimbingan saudara yang ada di siakat. Jadi jangan lupa setiap kali bimbingan, di siakat itu ditulis. Dan dosen pemimbing saudara minta untuk memvalidasi. Boleh saja nanti setelah proses pemimbingan selesai, baru saudara tulis, kemudian dosennya disuruh memvalidasi. Boleh saja seperti itu. Boleh juga setiap kali bimbingan saudara tulis, minta tolong dosennya untuk memvalidasi. Jadi sebelum tanggal 20 Desember, semua proses pemimbingan sudah harus selesai, baik di dosen pemimbing 1 maupun dosen pemimbing 2. Jadi kalau dihitung-hitung kita punya waktu berapa bulan? Oktober, November, Desember, hanya 3 bulan. Jadi mohon perhatian untuk yang baru mengajukan skripsi semester ini, saudara hanya punya waktu 3 bulan. Bagaimana mengefektifkan waktu 3 bulan itu sehingga saudara bisa selesai sebelum tanggal 20. Gimana caranya? Gimana caranya supaya dalam proses pengerjaannya itu lancar? Kadang-kadang kan keluhannya dosen, susah membalas sudah di WA, sudah di email, segala macam. susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Paling lama itu biasanya 1 minggu lah. Tapi juga sudah jangan nguber-nguber terus, baru ngajukan nanti sudah bu, sudah dikoreksi atau belum? Jangan ya. Kasih waktu dosennya untuk ngoreksi dulu. Paling lama nanti saya akan beri waktu, 1 minggu bagi dosen untuk mengoreksi. Karena saudara juga harus maklum bahwa dosen-dosen saudara, pemimbing saudara nanti juga banyak aktivitas ya, seperti mengajar, aktivitas penelitian, pengabdian. Itu mereka juga melakukan itu. Sehingga untuk proses pemimbingan mungkin tidak bisa dalam 1 hari sudah ngajukan, kemudian besok sudah dikoreksi. Saya sendiri pun begitu. Ketika saya nganggur, bisa saja hari ini sudah ngajukan, hari ini juga saya koreksi. Dengan catatan saya longgar. Kalau masih banyak aktivitas ya, mungkin bisa 2 hari, 3 hari baru kita akan koreksi. Kemudian ujian skripsi nanti adalah tanggal 27 dan 28 Desember. Jadi akhir tahun. Akhir tahun sebelum tanggal 1 Januari, kita akan sidang, saudara akan sidang. Ini sih saya tidak menentukan ada gelombang 1 dan gelombang 2. Hanya ada 1 kali ujian skripsi. Jadi jangan mengharap nanti ada gelombang 2 ya. Itu urusan nanti. Yang penting, saudara, selesaikan saja proses pembimbingan secara faksimal sampai tanggal 20 Desember. Jadi semua berkas sudah harus dikumpulkan di TU. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Saya, Bumade. Ya, Amelie. Nadila. Di mana Nadila? Bumade, kartu bimbingan itu ada di Siakat ya? Iya, ada di Siakat. Di menu yang mana? Soalnya kemarin tadi, belum ketemu. Yang lainnya gimana? Ketemu nggak? Ketemu, Bu. Ketemu. Di menu apa ya? Pembekalan, Mbak. Masnya yang pas waktu skripsi kan ada itu, Mbak. Terus nanti pas diklik kan ada keterangan di bawahnya itu. Pembimbingan gitu ya? Iya. Coba diklik-klik lagi. Karena saya kan bukan mahasiswa ya. Saya nggak bisa ngelihat menunya saudara gitu loh. Jadi mungkin bisa di grup itu bisa saling membantu ya. Kayak kemarin kan di link itu kok nggak bisa diakses linknya kan. Nanti dibantu. Ada Fajar yang membantu. Nanti saling membantu lah. Kalau misalnya ada masalah, bisa disampaikan di grup ya. Nanti teman-teman bisa saling membantu. Ada disiakat, ada disiakat. Pasti ada, harus ada. Cuman belum ketemu aja mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Giseli? Nggak ada ya? Baik. Siapa nih? Alim. Alif? Alim, Alim, Bu. Alim, Alim, Alim. Bu mau tanya. Kalau misalnya SEMPRO itu harus selesai bab 1, 2, 3, berarti Bu ya? Itu yang saya katakan tadi. Proposal. Itu yang akan digunakan untuk SEMPRO. Bukan skripsi. Jadi formatnya berbeda. Nggak bisa saudara bilang harus selesai bab 1, bab 2, bab 3. Itu sama dengan mengerjakan skripsi saudara nanti. Nggak mungkin waktunya hanya dalam satu minggu setelah bisa mengerjakan semua itu kan. Nah, jadi setelah ini akan saya sampaikan bagaimana format proposal. Bagaimana format proposal. Ikuti format itu. Karena proposal bukan skripsi. Jadi tidak ada babnya. Walaupun ada babnya itu hanya diambil cuplikannya saja. Itu ya, Alim. Nanti akan saya berikan format dan akan saya share di grup nanti. Gitu ya, Alim. Alim. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kalau tanya, Bu. Ya. Bukan, Bu. Itu biaya yang biaya SEMPRO dulu. Itu saya yang tertanya-tanya. Saya rela. Gimana? Itu ada suara-suara rame di belakangmu. Saya nggak dengar. Gimana? Di pejokan, Pak. Itu loh, Bu. Bayar-bayar. SEMPRO, bayar. Yang semuanya terhubung. Dan terpajar, biarlah kita. Kalau perpanjang kan nggak ini. Nggak ikut SEMPRO. Berarti yang terpajar kan ada bukti-bukti pembayaran itu. Berarti itu yang dulu, ya. Nah, coba ini ada Mbak Ayu. Mbak Ayu minta dijelaskan, Mbak Ayu. Mbak Ayu bisa menjelaskan. Mbak Ayu? Iya, Bu. Siap. Mbak Ayu mau menjelaskan. Untuk yang gimana tadi, alem perpanjangan? Yang perpanjangan kan itu kan. Apakah bayar lagi gitu? Iya, iya. Iya, Mbak Ayu coba. Kalau misalnya untuk perpanjangan sendiri, itu kan di awal kalian mendaftar itu kan ada biayanya, ya, itu berlaku untuk dua semester atau satu tahun. Jadi, jika kalian perpanjangan lebih dari dua semester atau satu tahun, berarti kalian wajib atau dikenakan biaya lagi seperti pendaftaran awal. Seperti itu, Bumade. Ya, jadi untuk yang perpanjangan, perpanjangan hanya berlaku untuk satu semester. Jadi, pembayaran yang saudara lakukan pada saat mengambil skripsi itu adalah untuk dua semester. Ya, kalau skripsinya nggak selesai dua semester, berarti harus bayar lagi. Gitu kan ya Mbak Ayu ya? Iya, Bu. Jadi, kalau dua semester nggak selesai, berarti harus bayar lagi. Kalau kemarin semester yang lalu, genap 2020 kemarin, saudara udah mengambil skripsi, tapi belum selesai, lanjut lagi semester gasel 2021 ini, berarti nggak usah bayar lagi. Yang di-upload adalah bukti transaksi yang dulu ketika saudara bayar. Oke, jelas? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Anissa. Anissa, ya. Mau, Anissa. Ya, Bu. Gini, untuk yang saya tanyakan, untuk yang perpanjangan skripsi, itu untuk dosen pemimbingnya, boleh lanjutkan, Bu? Nggak ganti, kan? Nggak, lanjut, lanjut. Dosen pemimbingnya lanjut. Nanti kalau kamu ganti, kamu nggak mulai awal lagi. Awal. Satu lagi, nah, lanjut, lanjut. Kan sudah, pemimbingnya sudah berjalan, kan? Tinggal dilanjutkan saja. Iya, sudah, Bu. Iya. Sudah bisa. Saudara sudah, yang lanjut, itu sudah bisa mulai, bimbingan dalam minggu ini sudah bisa dimulai. Oh, iya. Baik, Bu. Nggak usah ditunggu lama-lama, langsung aja bimbingan sudah. Iya, baik. Sama ini, Bu, satu lagi. Pengalaman saya yang kemarin, semester kemarin, kan skripsi itu molor, karena salah satu dosen pemimbing saya itu, bisa dikatakan sangat lama. Bahkan, 16 hari, 17 hari itu baru dikoreksi, dan itu pun nunggu anak-anak rame dulu, gitu lho, Bu. Iya, iya, iya. Seperti rumah parang, rumah di yang tadi, berarti bilang kalau maksimal seminggu harus dikoreksi, nah itu gimana ya, Bu, nanti? Ya, baik. Keluhannya itu saya tampung dulu, ya, Anissa, ya. Keluhannya saya tampung. Setelah ini kan saya akan ada rapat dosen. Nanti akan saya... Ini suara apa, ya? Singgi, singgi, singgi. Tolong matikan dulu. Jadi, semua keluhan berkaitan dengan bimbingan, itu akan saya tampung hari ini. Nanti akan saya rapatkan dengan dosen Brody, ya. Nanti akan saya sampaikan keluhan dari mahasiswa, sehingga nanti untuk pemimbingan selanjutnya tidak akan terjadi lagi seperti ini, ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ya, sama-sama. Oke, saya mau tanya. Ya. Untuk pelaksanaannya, sampai ujian skripsi itu tetap online atau gimana? Ya, sementara ini belum ada perubahan, masih online. Ya, nanti ujiannya juga online. Kecuali nanti ada instruksi rektor kembali, kita bisa offline, maka kita akan pertimbangkan untuk melakukan ujian secara offline. Sementara tetap online dulu, ya. Ya, nanti silakan kalau yang dapat dosen pembimbing, apakah mau lewat VA atau mau lewat email, itu silakan. Nanti tergantung dari kesepakatan saudara dengan dosen pembimbing. Gitu ya, Gisely, ya. Terima kasih, ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Baik. Kalau enggak ada, ini sudah jelas ya. Nanti akan saya share di grup. Ya, supaya saudara ini menjadi acuan nanti ya. Bapak-kapan saya harus selesai proses pembimbingan. Ya, ini saudara bisa lihat di grup nanti. Baik, saya akan share berkaitan dengan proposal. Format penulisan proposal. Ini juga akan saya share nanti ya di grup. Semua informasi saya share di grup. Minta tolong teman-teman yang belum masuk grup skripsi, diinformasikan ya. Karena saya melacaknya juga, kadang nomor HP yang tertera dalam siakat itu tidak aktif lagi gitu loh. Sehingga tidak bisa masuk ke grup. Nah, ini. Tadi siapa yang tanya? Alem ya. Ini adalah format proposal. Ya, ikuti saja formatnya seperti ini. Jadi ini adalah, lembar pertama ini adalah judul. Ya, lembar judul. Jadi saudara tulis proposal ini juga ada hurufnya. 12. Kemudian ini 14. Proposal, kemudian ini judul. Di bawah tulisan proposal ada judul. Jadi judul sudah tulis di sini. Judul itu nanti yang sudah, yang perpanjangan ya. Kan semua proses sempro kan sudah dijalani. Sudah ada perubahan judul, sudah ada perubahan dalam isi proposal. Itu kan tidak ada masalah lagi. Nah, untuk yang baru nanti judulnya akan saya koreksi dulu. Ya, kalau ada perubahan nanti akan saya sampaikan ke saudara lewat PA. Ini judul. Kemudian, nah ini persis seperti ini. Kemudian ada logonya untak ya. Logonya untak, nama saudara NBI. Dan di sini ditulis di paling bawah program studi ilmu, ini kebetulan ilmu komunikasi nih. Program studi ilmu, program studi administrasi bisnis. Ya, nanti tahunnya tentu tahun 2021 untuk yang sekarang. Nah, itu. Kemudian di sini halaman kedua, ini kembali sudah tuliskan judul, kemudian nama dan email, saudara. Ini penting emailnya, email yang aktif ya. Jangan email yang tidak aktif. Email yang aktif nanti karena untuk ujian, apa? SEMPRO, nanti untuk SEMPRO kita akan pemberkasan itu melalui email. ATU akan mengirimkan berkas saudara ke dosen penguji itu lewat email. Dan juga akan menyampaikan segala sesuatunya kepada saudara lewat email. Kalau berkas kan sebaiknya memang lewat email. Nah, kemudian yang pertama di sini adalah latar belakang. Jadi tidak ada bab di sini. Latar belakang. Di sini yang harus latar belakang ini saudara buat nanti samalah dengan bab satu yang merupakan latar belakang nanti di bab satu. Samalah ya. Jadi isinya saudara baca di sini, biasanya kita itu lemah, mahasiswa itu lemah dalam latar belakang masalah. Jadi di latar belakang ini itu harus memuat alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Jadi alasan yang kuat, kenapa saudara memilih atau memilih penelitian dengan judul yang saudara ajukan tersebut. Kenapa saudara memilih fenomena itu? Kenapa saudara memilih judul itu? Kenapa saudara memilih objek itu? Fenomena apa yang ada di objek akan saudara teliti? Harus jelas. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya memperkuat latar belakang saudara, sebaiknya dimunculkan juga fakta-faktanya, data maupun referensinya. Bisa saudara dapatkan dari media, baik media internet gitu, ataupun media masa yang lain. Saudara misalnya menemukan berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan saudara bahas, ya saudara bisa munculkan di latar belakang. Sehingga lebih rasional gitu ya. Kenapa kok memang layak ini diteliti, begitu loh. Kemudian juga gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan, dan bagaimana penelitian yang Anda lakukan itu mengisi ketimpangan yang ada yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Jadi ada kesenjangan antara mungkin, apa namanya, kesenjangan antara teori dengan yang terjadi di lapangan. Menurut teori itu A, ternyata di lapangan itu kok B gitu ya. Berarti kan ini tidak sesuai dengan teori. Berarti ada kesenjangan di sini. Nah, itu yang ingin diteliti. Silahkan. Itu harus saudara muat juga di latar belakang. Kemudian yang ketiga, itu kompleksitas masalah. Jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Apa yang terjadi jika misalnya saudara sudah menemukan masalah, kemudian tidak segera diatasi, itu apa yang akan terjadi? Itu misalnya sudah dijelaskan di latar belakang. Kemudian pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Nah, jadi secara teori harusnya seperti ini gitu loh. Saudara bandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan atau obyek yang akan saudara teliti. Kemudian penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Nah, bidang studi saudara yang saudara tekuni. Biasanya saudara kan mengambil skripsi untuk yang konsentrasi keuangan, lebih condong akan mengambil skripsi di bidang keuangan. Yang pemasaran, skripsinya nanti di bidang pemasaran. Yang kewirausahaan akan mengambil skripsi berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, tentu itu akan saudara sesuaikan dengan penelitian yang akan saudara lakukan. Dengan teori-teori tentu saudara sudah mendapatkan teori yang banyak begitu ya berkaitan dengan konsentrasi yang saudara ambil selama ini. Nah, untuk melihat semua ini tentu saudara akan mengaitkannya dengan teori yang sudah pernah didapat. Kalau pemasaran ya teori pemasaran harus kuat gitu ya. Apa yang melandasi atau melatar belakangi penelitian saudara kalau dari siki teoritisnya pakai teori apa gitu nanti. Itu sudah punya gambaran seperti itu. Ya, dan biasanya memang mahasiswa itu lemahnya di latar belakang. Tidak menjelaskan secara jelas, secara gamblan, mengapa saudara melakukan penelitian dengan permasalahan yang ada di sana. Mengapa? Bahkan kadang-kadang tidak dimunculkan apa yang terjadi di sana. Masalah apa yang terjadi di sana sehingga layak untuk diteliti pada obyek yang saudara akan teliti. Nah, itu yang harus jelas. Dan biasanya untuk ujian skripsi itu selalu akan ditanyakan itu. Apa yang melatar belakangi saudara untuk mengambil penelitian ini. Mengapa obyeknya misalnya di X, di kota X. Jangan lupa ya, berkaitan dengan itu juga tadi, saya lupa menjelaskan bahwa judul yang saudara ajukan, di samping memuat beberapa variabel di sana, juga harus jelas di mana lokus penelitiannya. Artinya jelas di mana tempat saudara meneliti. Misalnya di perusahaan X, di mana perusahaan X itu. Apakah di Surabaya, apakah di Sidoarjo, apakah di Lamongan, apakah di mana. Itu harus jelas penelitiannya. Lokusnya harus jelas. Misalnya penelitian di perusahaan, di bank ada kan ya. Bank misalnya di bank BNI gitu. Nah BNI kan banyak, di Surabaya ada BNI, di Bojokerto ada BNI, di mana-mana ada BNI. Jadi yang mau saudara teliti itu BNI yang ada di mana. Karena belum tentu di obyek penelitian yang sama, itu di kota yang berbeda, itu masalahnya sama. Karena di setiap tempat mungkin masalahnya akan berbeda. Itu juga harus jelas. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah rumusan masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan. Jadi Aynur Iqbal, di mute dulu Iqbal. Jadi rumusan masalah itu bentuknya harus pertanyaan. Bentuknya harus pertanyaan. Yang terletak setelah latar belakangnya. Setelah latar belakangnya. Rumusan masalah peneliti yang baik adalah dirumuskan dalam bentuk kalimatannya. Misalnya saudara ingin meneliti, contoh coba. Fajar sudah ya. Fajar sudah masuk bab berapa Fajar? Bab 4 dan 5, Bu. Oh, sudah masuk bab 4. Judul penelitianmu apa Fajar? Ini, Bu. Pengaruh Interpreneur Marketing dan Inovasi Produk terhadap kinerja pemasaran. Pengaruh? Interpreneur Marketing. Interpreneur Marketing dan? Inovasi Produk. Inovasi Produk terhadap? Kinerja pemasaran, Bu. Terhadap apa? Kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran. Nah, kalau permasalahannya berarti permasalahanmu apa? Dibuat dalam bentuk pertanyaan ya? Iya, Bu. Gimana coba bentuknya? Aduh. Lupa sama penelitianmu? Iya, Bu. Apa yang sederhana, yang gampang aja ya. Yang saya ingat ya. Misalnya, Pak, judul penelitiannya pengaruh harga dan kualitas produk terhadap volume penjualan. Misalnya ya. Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap volume penjualan. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan di PTX misalnya. Nah, itu rumusan masalahnya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Di latar belakang kan masalah saudara adalah bahwa di perusahaan itu terjadi penelurnan volume penjualan dari tahun ke tahun. Misalnya disebabkan karena faktor harga dan kualitas produk yang kurang bagus. Entah bagaimana ya. Maka permasalahannya bisa saudara rumuskan. Apakah harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap... Volumen penjualan. Jadi harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Dan rumusan masalah itu nanti terkait dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus sama dengan rumusan masalah. Hanya dirubah kalimatnya. Hanya merubah kalimatnya. Kalau ini apakah harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan. Atau sejauh mana kualitas harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan pada PTX. Maka tujuannya penelitiannya adalah untuk menganalisis. Untuk menganalisis apakah. Nah jadinya begitu. Untuk menganalisis atau untuk mengetahui apakah harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan. Jadi harus sama. Cuma kalimatnya dirubah sedikit tidak lagi dalam bentuk pertanyaan. Kalau dalam rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Kalau tujuan penelitiannya, kalimatnya sama dengan rumusan masalah. Hanya dirubah tidak lagi dalam bentuk pertanyaan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui atau menganalisis apakah. Nah kalimat apakahnya dipakai lagi di situ. Jadinya kan tidak dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Jelas ya. Ini yang kadang-kadang suka bingung. Gitu ya. Suka bingung. Kalau misalnya ada variable X-nya ada dua. Rumusan masalahnya juga bisa dua. Tergantung nanti kalau rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis itu harus sama. Kalau rumusan masalahnya misalnya sudah dijabarkan, ada variable X-nya ada dua misalnya. Misalnya, apakah harga berpengaruh terhadap volume penjualan pada PTX. Yang kedua rumusan masalahnya, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan misalnya. Berarti saudara punya rumusan masalah dua. Tujuannya juga harus dua. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap volume penjualan pada PTX. Jadi kalau rumusan masalahnya dua, maka tujuan penelitiannya juga harus dua. Nanti hipotesanya itu juga harus dua. Harus dua. Nah, untuk hipotesa. Hipotesa itu adalah jawaban. Kalau penelitian sedara kuantitatif, berarti harus ada hipotesa. Kalau kualitatif, berbeda lagi nanti format penelitiannya. Tapi untuk proposal hampir sama. Jadi disesuaikan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian itu ada dua. Yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis harus menggambarkan bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian manfaat praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan hasil penelitian ini untuk diimplementasikan atau sebagai bahan evaluasi atau sebagai dasar pengambilan keputusan dan lain-lain. Jadi manfaat teoritisnya bahwa hasil penelitian saudara nanti harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian yang praktisnya adalah pihak-pihak yang memerlukan penelitian itu. Bisa sudah sebutkan nanti siapa saja pihak-pihak yang menerima manfaat dari penelitian saudara. Kemudian yang kelima adalah kerangka pikir. Kerangka pikir. Kerangka pikir. Ini begini saja ya. Saya balik saja. Ini adalah kajian ini nomor 4. Kajian ini nomor 4. Kerangka pikirnya setelah landasan teori. Jadi ini yang keempat. Ini yang kelima jadinya. Yang ini yang keempat. Kita buat landasan teorinya dulu. Oh iya, ini kelima. Kajian pustaka dan teori. Nah ini silakan teori-teori apa yang akan saudara gunakan dalam penelitian saudara. Ini harus jelas teorinya apa. Teori pemasaran kah? Teori keuangan kah? Nanti pemasaran lagi. Tentu teori ini harus saudara sesuaikan dengan judul penelitian. Jadi jangan keluar dari judul penelitian. Jadi teori di sini disesuaikan dengan judul penelitian. Jangan lupa kalau saudara mengutip itu harus jelas saudara mengutip dari buku apa. Karena nanti harus saudara cantumkan dalam daftar pustaka. Nanti saya baca ini. Jadi ini saya rasa nggak ada masalah. Saudara masukkan dalam kajian pustaka dan teori. Itu coba di awal itu saudara masukkan juga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saudara masukkan juga. Saya minta sekitar lima penelitian. Nanti dalam penelitian terdahulu itu ada pembahasannya yang berkaitan dengan review dari penelitian terdahulu. Jadi yang penting adalah apa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan saudara lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Supaya mungkin kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dari penelitian yang terdahulu. Yang sudah pernah dilakukan. Dan juga untuk menghindari plagiasi. Itu untuk landasan teori. Kemudian setelah itu adalah kerangka berpikir. Dari landasan teori itu saudara bisa membuat kerangka pemikiran. Contohnya kerangka pemikiran itu adalah alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab permasalahan yang didasarkan pada landasan teori-teoritik dan atau penelitian yang relevan. Kemudian kerangka logika. Yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Kemudian model penelitian yang dapat disajikan secara skema. Jadi harus sudah disajikan dalam bentuk skema seperti ini. Biasanya untuk variable itu bentuknya seperti ini, bulat telur ya. Apa sih namanya oval gitu ya. Jadi ini menunjukkan variable. Nah misalnya kalau penelitian yang tadi, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap volume penjualan misalnya. Berarti variable-nya kan, variable X1-nya adalah harga, variable X2-nya adalah kualitas produk. Nah bagaimana variable X1, X2 berpengaruh terhadap volume penjualan. Jadi kerangka pikirnya ya alur pemikiran saudara berdasarkan teori itu apa nanti itu yang saudara gambarkan di sini. Kemudian nanti tentu nggak usah takut kalau membuat proposal. Nanti ketika pro ini akan diarahkan oleh dosen pengujinya nanti ya. Bahwa kalau salah, kemudian salahnya di mana itu nanti akan diarahkan. Tentu nanti akan lebih diperjelas lagi pada saat bimbingan gitu ya. Nanti pada saat seminar proposal itu, belum tentu dosen yang menguji saudara itu akan menjadi pembimbing. Tapi yang jelas ketika seminar proposal itu akan diberikan masukan-masukan atau akan diberikan arahan berkaitan dengan skripsi saudara yang nanti akan saudara kerjakan. Supaya nanti proses pembimbingannya juga menjadi lebih lancar gitu ya. Nggak banyak revisi gitu ya. Kemudian metode penelitian. Nah jadi metode penelitian apa yang saudara gunakan di situ silahkan dituliskan di situ. Di kerangka pikir ini juga bisa sudah tambahkan hipotesa ya. Di sini ya hipotesa bisa sudah tambahkan hipotesa. Kemudian yang terakhir itu adalah, Jadi sini aja ya hipotesa ya. Saya tambahkan di sini deh biar lebih jelas. Ketujuh. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang saudara ajukan. Kalau tadi permasalahannya, rumusan masalahnya adalah apakah harga berpengaruh terhadap volume penjualan di PTX. Berarti hipotesis sementara, jawaban sementara, sebelum saudara lakukan, nanti dibapatkan saudara menganalisis data yang ini kan saudara belum menganalisis data ya. Hanya sementara ini sifatnya. Sementara berdasarkan teori, jadinya hipotesi itu berdasarkan teori, itu sebenarnya harga itu berpengaruh terhadap volume penjualan. Jadi hipotesis saudara adalah jawaban sementara dari penelitian saudara adalah bahwa harga berpengaruh terhadap volume penjualan. Hipotesis kedua, kalau rumusan masalahnya ada dua, berarti hipotesisnya juga ada dua. Yang kedua, hipotesis yang kedua adalah bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan pada PTX misalnya. Jadi rumusan masalah harus sama dengan tujuan penelitian, hanya kalimatnya berbeda, harus sama dengan hipotesis. Bentuk kalimatnya saja yang berbeda. Kalau hipotesis, menjawab dari rumusan masalah. Tapi kan kalimatnya sama ya, hampir sama ya. Ada pengaruh, ada pengaruh. Kalau yang di rumusan masalah, apakah harga berpengaruh? Berarti jawabannya harga berpengaruh terhadap volume penjualan. Kemudian, ini nanti saya kasih penjelasannya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitiannya apa. Kemudian di sini juga bisa sudah jelaskan jenis penelitian saudara apa. Apakah kuantitatif, apakah kualitatif. Nanti bagaimana cara saudara mengumpulkan data, kemudian menganalisis data. Itu juga saudara sampaikan di sini. Biasanya analisis data itu berkaitan kalau yang kuantitatif kan, nanti saudara memakai rumus-rumus statistik ya, itu bisa saudara tuliskan pada metode penelitian ini. Metode pengumpulan data dan metode analisis data. Nanti bagi dua ya, metode pengumpulan datanya seperti apa, dan metode analisis datanya seperti apa. Atau saudara tambahkan juga jenis penelitian saudara apa. Sehingga nanti kelihatan kalau jenis penelitiannya kuantitatif, berarti analisis datanya nanti pasti berkaitan dengan statistik ya, untuk yang biasanya menggunakan, apa itu namanya, analisis statistik ya. Kalau yang keuangan ya tidak memakai analisis statistik, kalau pengaruh itu, uji pengaruh itu kan pasti statistik nanti kan. Kalau yang keuangan tidak harus pakai statistik ya, tapi pakai perhitungan sesuai dengan apa namanya, pembahasan saudara misalnya pakai analisa rasio, berarti rumusnya ya analisa rasio nanti kan begitu ya. Rasio likuiditas, rasio profitabilitas misalnya, itu bisa saudara tuliskan dalam metode analisis datanya. Nah, itu aja. Kemudian yang terakhir jangan lupa daftar pustaka. Daftar pustaka, walaupun hanya berbentuk proposal, tapi kan ketika saudara mengerjakan, saudara sudah membaca teori apa yang akan digunakan nanti ya, teori apa yang cocok digunakan dalam penelitiannya ini. Nah, sementara mungkin belum menemukan buku banyak ya sudah tulis aja dulu, lima, enam buku itu silahkan. Buku metodologi itu sudah pasti kan. Kalau yang penelitian tentang pemasaran, ya buku pemasaran sudah dimasukkan. Untuk, apa namanya, untuk daftar pustaka ini, kalau bisa bukunya tahun 2000-an ya, jangan tahun 2000 ke bawah ya, tahun 2000 ke atas gitu ya. Nah, yang edisi yang terbaru lah. Kemudian, cara penulisannya itu persis seperti ini. Dan ini adalah harus urut abjad. Mulai A dulu, B, C, D, dan seterusnya. Cara penulisannya seperti ini. Persis ini cuma kurang rata aja ini. Seperti ini ya. Nah, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi, tidak ada bab ya kalau untuk proposal ya. Jadi, mengalir seperti ini aja. Ini kan sebenarnya sudah memuat bab satu, bab dua, dan bab tiga. Seperti ini. Seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu ada di bab satu nanti. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa, itu ada di bab dua nanti. Kemudian, ini, metodologi, ini ada di bab tiga. Yang nggak ada hanya di bab empat. Bab empat itu adalah penyajian, analisa data, dan pembahasan. Itu nanti. Kan ini belum sederhana lakukan penelitiannya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Itu untuk yang mempersiapkan proposal. Kemudian, ini untuk, coba saya share untuk format. Nah, tadi ya. Untuk format. Bentar. Ini untuk format. Ayo, sebentar-bentar. Bentar ya. Bentar ya, saya ingat kok. Nggak bisa sih. Ini coba. Ini untuk format penelitian untuk yang kuantitatif. Ya, umumnya biasanya kita melakukan penelitian secara kuantitatif ya, biasanya ya. Yang pemasaran, yang keuangan, itu biasanya kuantitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan sudah yang di Adbis juga melakukan penelitian secara kualitatif. Cuma jarang sekali ya, anak Prodi Adbis itu melakukan penelitian secara kualitatif ya. Nah, sebetulnya untuk kerangka penelitian ini, bisa saudara, saudara kan punya ya buku ini, udah dapat ya? Udah dapat belum? Buku skripsi ini? Belum. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum? Yang belum kan punya hak ya, Mbak Ayu ya? Nah, di belakang ini ada kerangkanya, di belakang itu. Nah, itu aja sesuaikan sama itu. Nah, ini saya tuliskan kembali. Untuk yang kuantitatif, ini saya ikuti seperti ini ya. Bab satunya, pendahuluan itu adalah atas belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Jadi, yang tadi proposal itu hanya tinggal sudah tambahkan sistematika pembahasan. Jadi, pesan saya ketika mengerjakan proposal, ya sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian, kalau dalam SEMPRO nanti ada perbaikan, ya sudah perbaikan. Sehingga perbaiki, sehingga nanti saat bimbingan itu selesainya lebih cepat gitu ya. Jadi, nggak terlalu lama sudah bimbingan nanti. Jadi, sudah lebih sempurna gitu ya. Jadi, ini. Kemudian yang bab dua ini ada kajian pustaka. Kajian pustaka di bab dua ini ada penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional, dan hipotesis. Kemudian untuk bab tiga, nanti ada rancangan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian di bab empat ada penyajian data, analisa, dan pembahasan. Di sini nanti ada penyajian data, analisa data, dan pembahasan. Kemudian yang terakhir penutup ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, yang tidak ada di proposal kan, ini yang jelas ya, bab empat. Jadi, proposal itu intinya meliputi bab satu, bab dua, dan bab tiga. Tapi, apa namanya, belum sesempurna skripsi. Kemudian untuk yang ada di sini yang mengambil penelitian yang jenisnya kualitatif? Ada nggak di sini? Biasanya anak-anak mahasiswa pro diadvis itu selalu mengambilnya, penelitiannya selalu kualitatif. Yang memang pemahamannya itu lebih ke kualitatif ya. Kalau anak komunikasi biasanya lebih ke kualitatif. Ada nggak yang kualitatif? Tapi nggak apa-apa kalau kualitatif. Disesuaikan saja dengan obyek masalah dan obyek yang saudara teliti gitu ya. Nggak ada ya yang kualitatif di sini ya? Ada nggak? Ada, Bu. Ada? Setiawan. Setiawan. Setiawan, bener tak ini? Setiawan yang mengambil jenis penelitian kualitatif? Iya, Bu. Nah, kalau kualitatif maka ikuti ini. Ya, ikuti kerangkanya seperti ini. Kalau penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis ya. Kerangka pemikiran tetap ada, tapi tidak ada hipotesis. Iya, Bu. Yang membedakan. Nah, ikuti saja seperti ini. Dan mungkin analisa datanya tidak memakai analisis statistik ya nanti ya. Yang membedakan itu di bab tiganya nanti juga berbeda. Ada teknis analisis datanya mungkin akan berbeda. Sumber data dan teknik pengumpulannya akan berbeda. Teknik analisis data dan di sini ada keabsahan data. Ya, itu perbedaannya. Untuk bab empat. Bab empatnya, nah ini juga akan berbeda. Deskripsi obyek, penyajian data, dan pembahasan. Ya, kemudian penutupnya sama. Itu ya nanti. Saya, yang saya tuliskan di sini adalah sesuai dengan yang ada di buku pedoman ini ya. Buku pedoman skripsi dari fakultas ya. Tapi, tidak menutup kemungkinan nanti dosen pembimbingnya akan melakukan perubahan. Tapi, tetap kerangkanya seperti ini. Mungkin nanti akan ditambahkan sedikit apa gitu ya. Silahkan, tidak apa-apa. Yang jelas kerangkanya 90% seperti ini. Sudah memuat semualah. Baik, untuk ini ada yang ditanyakan. Nanti coba saya share kembali ya. Terutama untuk saudara yang belum mendapatkan buku pedoman ini ya. Pedoman penulisan skripsi ini ya. Nanti akan saya share kembali sebagai acuan untuk saudara menulis skripsi ya. Nah, saran saya ketika saudara bimbingan ke pembimbingan. Misalnya kan prosedur bimbingan itu. Saya tutup dulu ya ini ya. Nah, prosedur bimbingan itu. Itu pertama saudara harus bimbingan dulu ke pembimbingan dua gitu ya. Setelah di ACC oleh pembimbingan dua, baru saudara ajukan ke pembimbingan satu. Begitu per bab semua. Bab satu, kalau proposal itu seharusnya ke pembimbingan satu dulu. Kalau proposal sudah disetujui oleh pembimbingan satu, karena yang berhak merubah judul penelitian saudara, memperbaiki judul penelitian saudara adalah pembimbingan satu. Yang mencempurnakan nanti. Nah, kalau sudah proposalnya di ACC, silakan saudara mengajukan bab satu ke pembimbingan dua. Setelah di ACC oleh pembimbingan dua, baru saudara ajukan dari ACC dari pembimbingan dua itu, saudara ajukan ke pembimbingan satu. Syukur-syukur nanti kalau di pembimbingan dua sudah sempurna, kemudian diajukan ke pembimbingan satu, tidak banyak perbaikan. Nah, saran saya supaya cepat, karena yang baru ini kan punya waktu hanya tiga bulan. Ketika saudara mengajukan bab satu misalnya ke pembimbingan dua, belum dikoreksi, saudara kerjakan yang bab dua. Begitu ya seterusnya. Selesaikan bab dua. Karena kalau nunggu di ACC, kemudian setelah di ACC baru saudara ngerjakan bab dua kelamaan nanti. Tidak selesai-selesai nanti. Jangan lupa kita cuma punya waktu tiga bulan ya. Tiga bulan tak nih harus punya strategi lah, saudara bagaimana cara supaya dalam waktu tiga bulan ini bisa selesai. Ya enak kalau Fajar sih sudah sampai bab empat ya. Tapi jangan santai juga ya Fajar ya. Biasanya yang bikin kita agak stress gitu ya, penelitian itu biasanya di bab empat itu. Karena harus mencari data. Kemudian mengolah data. Itu ya. Itu yang bikin agak stress biasanya. Kalau bab satu, bab dua, bab tiga itu masih gampang lah ya. Bisa dikerjakan dengan mudah lah ya. Sering-sering membaca, mencari buku, itu aja. Yang cepat empat itu yang agak kesulitan. Karena itu adalah proses saudara harus mencari data. Belum lagi kesulitan di lapangan ketika mengambil data ya. Karena kan enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Misalnya menyebarkan questionnaire harus 100 misalnya questionnaire. Kondisi seperti ini, saudara menyebarkan questionnaire kan agak susah. Caranya adalah coba pakai Google Form aja gitu ya. Sudah sebarkan melalui Google Form. Tapi belum tentu. 100 orang yang saudara harapkan itu belum tentu. Mereka mau menjawab gitu loh. Ya kan? Paling enggak saudara menyebarkan misalnya 100 ya 150 harus disebarkan. Kesulitannya kondisinya kan seperti ini. Nah, menunggu, selama masa menunggu pengumpulan data itu, itu kan tidak bisa dalam 1-2 hari. Butuh waktu yang agak lama kan. Nah, jadi saran saya itu. Saudara harus punya strategi bagaimana dalam waktu 3 bulan yang pengen lulus dalam semester ini, ya, terutama yang baru ini, harus punya strategi bagaimana caranya supaya proses pembimbingan berjalan dengan lancar dan juga setiap proses itu bisa berjalan dengan lancar. Saudara bisa selesai sebelum tanggal 20 Desember. Jadi, itu saran saya itu sih ketika bab 1-nya dikoreksi oleh pembimbing 2, eh, pembimbing 2 dulu kan, kerjakan bab 2. Kerjakan bab 2. Kalaupun ada revisi, itu pastikan revisinya paling berkaitan dengan kalimat, kemudian ada penambahan, kalau judul kan tidak. Nah, kalau judulnya sudah fix, di proposal, pada saat saudara mengajukan proposal, judulnya sudah fix, kan. Berarti kan teorinya yang saudara pakai sesuai dengan judul itu, kan. Nah, jadi bisa mempersiapkan bab 2, ya. Sambil mempersiapkan bab 2. Nah, ketika ini berjalan, sudah di ACC, maju, bab 2 maju, masuk ke pembimbing 2. Nah, setelah bab 2 masuk, kerjakan bab 3. Nah, untuk membuat questionnaire, itu saudara harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dulu, karena kan berkaitan dengan definisi konsep dan operasional. Terutama definisi operasional itu kan ada indikator. Indikator-indikator yang berdasarkan teori yang saudara masukkan di situ, itu yang akan nanti menjadi dasar untuk membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk bab 4, ketika untuk menggali data, saudara juga harus minta asisi dari dosen pembimbing. Jadi, pesan saya harus punya strategi, ya. Jadi, ya manfaatkan waktu yang 3 bulan itu sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada masalah apapun, tolong bisa disampaikan ke saya. Maupun capri, lewat grup juga silahkan. Nanti mudah-mudahan kita bisa selesaikan sama-sama, gitu ya. Permasalahannya ada di mana, gitu. Yang jelas, tidak ada dosen saudara yang menghambat keberhasilan saudara, tidak ada. Pasti semua dosen menginginkan, apalagi anak pembimbingannya menginginkan saudara lulus dengan nilai yang memuaskan, lulus tepat pada waktunya. Tidak ada yang ingin mengulur-ngulur, tidak ada. Ya, cuman mungkin kadang-kadang kan email masuk lupa, gitu, ngoreksi, ya. Kadang-kadang dosennya banyak kegiatan, gitu, sehingga lupa, gitu, ngoreksi. Gak apa-apa, saudara ingatkan saja. Cuman mengingatkan dosen itu, ada etikanya, ya. Ada etikanya kapan saudara harus WA, bagaimana bahasa yang baik ketika menghubungi dosen. Nah, itu mudah-mudahan, ya, akan juga ditanggapi dengan baik oleh dosen. Ya, gitu ya. Itu saja sih saran saya, sih. Jadi, jangan WA dosennya tengah malam jam 12, misalnya. Ya, jelas gak dibalas, dibaca saja, mungkin enggak, gitu, kan. Ya, kan. Kemudian bahasanya juga gak sopan, misalnya. Ya, mungkin gak akan dibalas sama dosennya, gitu. Jadi, tolong perhatikan etika itu juga. Misalnya tiga hari belum dapat balasan, ya, saudara WA lagi dosennya, tapi dengan bahasa yang sopan. Bu, apakah saya sudah, apa namanya? Bab satu yang saya ajukan kemarin, apakah sudah dikoreksi, Bu? Mohon batuannya, misalnya. Gimana lah supaya, apa namanya, dosen dengan senang hati, gitu ya, menerima SMS WA, saudara, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi, harus punya strategi itulah. Gimana caranya? Saya yakin sih, ini yang perpanjangan pasti harus lah. Harus bisa lulus semester ini. Ya, harus bisa lulus. Seperti kalau wajar. Salma juga, ya, Salma, ya? Ya, udah sampai bab berapa, Salma? Saya bab dua, tiga, sih. Nah, bab dua, tiga. Lanjut terus. Terus, jangan nunggu, jangan nunggu teman-temannya sel-sel sempro ya. Langsung udah, apa, bimbingan. Sudah bisa mulai, Senin kemarin sudah bisa mulai bimbingan kok. Ya. Kan sudah masuk ke semester ini. Kan sudah masuk perkuliahan, jadi sudah boleh bimbingan. Ya. Nah, di sini juga ada Kak Jaki, itu kan bimbingan saya. Ada beberapa ini bimbingan saya teguh, itu kan bimbingan saya juga. Belum selesai kemarin. Sementara yang lainnya sudah selesai ya. Kemarin yang maju tuh banyak banget gitu. Jadi, semester ini sebenarnya sisa-sisa dari angkatan. Bajar angkatan berapa, Salma, ini? Juga. 2017. 2017. Ini sisa-sisa aja ini sebenarnya. Jadi, harus lulus ya semester ini ya. Masa studi sederhana 4,5 tahun jadinya. Jadi, harus lulus. Jangan sampai lengah, kemudian nggak bisa sidang semester ini. Kan sayang gitu loh. Nggak bisa sidang, tinggal sedikit. Harus bayar SPP terus setiap bulan gitu kan. Eman gitu kan. Nah. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak. Ada, Bu Nadila. Ya, Nadila. Silakan, Nadila. Ibu, kan sebelumnya dosen pemimbing Nadila itu Bu Diana sama Bu Made. Oh, iya? Kok nggak pernah bimbingan saya? Pernah, Bu. Sekarang sebab empat. Oh, iya, tak? Iya. Kok lupa ya? Oke. Terus, terus gimana? Nah, ini Bu Diana kan barusan telepon. Itu kok yang semester ini namanya Nadila itu nggak masuk ke bimbingannya Bu Diana ya? Kamu sudah, nggak, nggak, nggak apa-apa. Ini kan masih dalam proses pendaftaran kembali kan? Nanti kan yang perpanjangan akan muncul lagi di siakat. Gitu ya, Mbak Ayu ya? Nanti kan ditata lagi. Ya? Jadi, makanya jangan lupa meskipun yang perpanjangan, meskipun yang perpanjangan tetap harus pendaftar kembali ya lewat link yang sudah saya sampaikan di grup ya. Oke, oke. Kita tunggu aja lah dalam minggu depan nih, Senin itu kan kemarin saya sampaikan bahwa hari ini ya terakhir pendaftaran gitu. Maksud saya supaya nama saudara masuk sebelum pengarahan gitu loh. Oke, siap. Daftar, segera nanti Senin saya dan Mbak Ayu akan ngecek nama-nama yang sudah masuk, siapa yang perpanjangan, siapa yang baru. Nanti ya, nanti akan muncul di siakat nanti. Setelah itu. Tapi, anu aja, proses pembimbingan berjalan terus aja. Untuk yang lama itu nggak ada penggantian dosen pembimbing gitu ya. Iya, iya. Sampaikan saja sama Bu Diana bahwa dosen pembimbingnya tetap gitu. Termasuk saya, berarti kan tetap pembimbingmu kan. Nah, Dila ya. Saya sampai lupa loh, mungkin lama kamu nggak pembimbingan ya. Oke, Bumah, terima kasih. Mungkin ya. Ada lagi? Fain ini juga udah bab berapa, Fain? Bab empat sama lima, Bu. Nah, itu bab empat, bab lima, itu satu bulan selesai nanti. Salma juga satu bulan selesai. Tapi jangan santai-santai ya. Oh, masih ada waktu tiga bulan. Santai-santai aja dululah. Jangan ya, jangan santai. Pokoknya lebih baik cepat selesai, sudah, alis istirahat. Tinggal mempersiapkan diri untuk sidang. Ya, kan? Sebenarnya, kalau sudah bab empat, bab lima, kemudian, apa namanya, memperbaiki format dan sebagainya, itu juga butuh waktu soalnya. Ya, butuh waktu juga soalnya. Membuat daftar isi, membuat kata pengantar, itu juga butuh waktu. Pajar udah sampai beberapa? Empat ya, Pajar ya? Iya, Bu. Ira, Ira Ade? Sudah beberapa, Ira? Sudah sampai beberapa, Ira? Ya, nggak dengar. Rahuloh, ini Rahuloh, ini Rahuloh, sampai mbak berapa? Siapa ini yang jawab? Oh, Ira. Mungkin internetnya agak bermasalah. Baik, ada yang masih mau ditanyakan? Sudah setengah sembilan ini. Ya, baiklah. Gini saja ya, nanti kalau misalnya. Mungkin ada pertanyaan, susulan, itu bisa disampaikan di grup nanti ya. Kita bisa terus berkomunikasi lewat grup. Apapun masalahnya, silahkan sampaikan di grup. Kalau bisa di grup, di grup saja, jangan WA pribadi ya. Karena kemungkinan ada teman yang punya masalah yang sama gitu loh. Sehingga ketika saya jawab, nanti teman yang lain juga bisa mendengarkan. Yang penting bukan masalah pribadi gitu ya. Kalau berkaitan dengan bimbingan, sampaikan saja gitu loh. Saya menghubungi dosen ini susah. Mungkin teman yang lain punya trik tersendiri untuk menghubungi dosen sehingga cepat dikoreksi. Kan bisa saja, kan? Seperti itu ya. Jadi saran saya seperti itu. Saudara harus punya strategi bagaimana agar waktu tiga bulan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebelum tanggal 20 Desember itu usahakan semua proses bimbingan sudah selesai. Kalau ingin ikut sidang semester ini dan lulus semester ini. Dan di wisudanya nanti bulan Maret. Kemungkinan wisudanya sih masih online gitu ya. Jadi saudaranya termasuk lulusan COVID. Mati mau tanya. Iya, Anita. Anita ini juga saya pikir sudah selesai loh, Anita. Belum. Bu, ini saya kan ngambil mata kuliah. Nah itu nunggu nilainya keluar baru sidang atau gimana, Bu? Enggak usah, sidang saja. Sidang saja. Karena nilai skripsi, nilai mata kuliah itu masuknya bersamaan. Terakhir talah 15. Jadi nanti kalau kamu sudah sidang. Kalau misalnya mata kuliahmu belum keluar nilainya. Ya nilai skripsimu tidak akan dikeluarkan dulu gitu. Nanti tanggung jawab saya untuk meminta nilai dari dosen pengampu mata kuliah. Kayaknya juga masih ada nih. Kayak alem gitu. Kayaknya juga masih ikut mata kuliah saya ya alem ya. Kayaknya seperti itu. Gak apa-apa lah. Anu aja. Sidang saja. Gak apa-apa. Kalau kamu nunggu nilainya keluar, orang input nilainya sama. Mata kuliah dan skripsi juga. Magang juga. Mungkin ada yang magang di sini. Nanti semen akan saya umumkan kapan ada pembekalan magangnya dan kapan ujian magangnya. Oke, semen akan saya umumkan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya sampai di sini ya. Yang penting semangat. Harus semangat. Perjalanan. Ya silahkan. Rahulah, gak apa-apa. Yang penting semangat ya. Jangan kalau menemui hambatan di tengah-tengah ketika mengejarkan skripsi. Jangan putus asal. Mungkin teman-teman bisa membantu. Mungkin saya bisa membantu. Dosen pembimbing bisa membantu. Yang penting dikomunikasikan dengan baik. Itu aja. Jangan patah semangat ketika menghadapi hambatan. Biasanya memang dalam skripsi itu ketika sudah sampai ke bab 4 itu biasanya ada aja hambatannya. Ketika mengambil data, kemudian mengolah data itu ada aja hambatannya biasanya. Dan di situ kadang-kadang kalau kita memang, kalau kita putus asal ya sudah akhirnya dibiarin aja gitu ya. Gak dilanjutkan. Itu kan sayang ya. Apalagi saudara yang kerja, bayar kuliah sendiri itu kan eman gitu ya. Nah, mari kita manfaatkan waktu yang tiga bulan ini supaya bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih ya Mbak Ayu ya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan saya juga bisa membantu saudara dalam proses pembimbingan dengan baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Terima kasih. Selamat malam. Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama cepat sembuh. Sama-sama cepat sembuh. Baik, izin saya teman-teman ya untuk akun Zoom-nya ini. Nanti untuk rekamannya akan kami uploadkan di Youtubenya TovShip. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. 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 Terima kasih.